Yo, what's up? Ini kembali dengan Om Pei dari Kappel Printer. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita dikit pengalaman saya menggunakan Vimeo Inkjet Film. Nah, apa namanya? Saya dikirimin type Delta A3 Plus ya. Nah, jujur Om Pei selama ini bukan pemain polifilm. Karena kita pernah beli polifilm satu gulung ya, saya kurang tahu itu 40 meter atau 100 meter, yang mending cukup gede. Dan itu kita potong-potong sendiri seukuran A3. Kita print pakai L1300 yang A3, dan bisa A3 Plus ya. Nah, dan pengalaman kita dia suka paper gem dan misprint. Misprint maksudnya apa? Jadi misprint itu, dia pas di, kan kalau di L1300 kita tidak bisa masukin roll-an ya, kayak printer-printer gede gitu. Nah, tapi kita harus masukinnya potongan A3. Nah, kita potong dan lain-lain, dan mungkin kesalahannya adalah karena dia bentuknya roll, jadi si ujung-ujungnya ngangkat. Ya, ujung-ujung dari si film itu ngangkat, dan suka paper gem, satu. Dan yang kedua, kalau tidak paper gem, dia, apa namanya, lari. Jadi, di saat ngeprint itu dia dalam keadaan melengkung gitu loh. Nah, pas udah kita setel antara film satu dengan film yang lainnya, dia lari. Dan di channel Youtube Ompey, aku menjelaskan bahwa ternyata HVS lebih stabil dibanding polifilm. Tapi terus saya diperkenalkan dengan PT Grafikat Ritunggal Lestari, dan mereka mengirimkan Faneo Inkjet Film yang udah dipotong dari pabriknya. Menurut saya, saya pikir, ah, paling gitu lah, apa bedanya gitu. Tapi, terus terang, saya, hasilnya pas saya coba ngeprint, tidak pernah paper gem. Nah, pada akhirnya, semua yang ada di tim Sablon bilang, Ompey, ini keren. Ya, ini, 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 sekalinya nyoba ketagihan. Jadi, di PT Grafikat Ritunggal Lestari dijualnya satu kotak isi 100 lembar. Nah, 100 lembar itu di harga kurang lebih di 500 ribu rupiah. Memang, dibanding HVS harganya lebih tinggi, ya. Tetapi, kalau kita lihat dari keunggulannya, dia detailnya dapet banget, gitu. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan kita untuk, apa, mulai menggunakan, apa, Faneo Inkjet Film yang udah dipotong. Jadi, sesuai dengan printernya apa, kalau memang kita pakai printer inkjet yang gede, ya, yang buat, apa namanya, roll-an gitu, buat kertasnya dalam roll, yang roll-an itu bagus buat printer tersebut. Tetapi, kalau kita masih menggunakan L1300 atau L1800 Epson, sarang saya, pakailah yang udah dipotong, ya. Jadi, sesuai fungsi, sesuai kegunaan, kita membeli polyfilm sesuai dengan printer yang kita punya. Nah, Faneo Inkjet Film yang kita gunakan saat ini adalah yang ukuran A3+. Jadi, dia 333 mm x 482 mm. Atau bahasa Inggrisnya adalah 33 cm x 48 cm. Jadi, keunggulannya apa? Jadi, ini, gini. Cross akan ada di luar dari A3. Dan gambar yang kita kasih, kita bisa benar-benar A3, ya, 297 x 420. Nah, itu, itu satu keunggulan. Jadi, emang jauh lebih besar, ya, untuk, apa namanya, film yang akan kita print. Biasanya, kadang-kadang, kalau zaman dulu, saya kan selalu pakai HVS A3. Jadi, kalau file yang datang A3, saya suka ngasih tahu, ini bakal saya kecilin, ya. Nah, kalau di sini, tidak perlu dikecilin, udah cukup di, apa namanya, L1300, L1800, Epson. Itu masuk, bisa full sampai ke ujung-ujungnya. Nah, jadi, menurut Ompe, ya, jangan terlalu pelit lah untuk film, karena itu benar-benar, apa namanya, ya, menentukan kualitas. Dan, buat kerjaan, emang, yang krusial, yang akan di-repeat, dan detail, dan resolusinya, half-tone-nya sangat lembut, gunakan polyfilm. Nah, terutama yang udah dipotong, ya, buat teman-teman yang masih menggunakan printer L1300, Epson, atau L1800. Sekian dari Ompe, terima kasih udah menyaksikan, dan salam gesut. Sub indo by broth3rmax